Rombongan dosen Universitas Halu Oleo mengalami kecelakaan di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Insiden tersebut terjadi di Jalan Poros Kendari, Konawe, Desa Anggalomuare, Kejamatan Anggalomuare. Akibatnya seorang dosen meninggal dunia dalam insiden tabrakan dengan truk tangki bahan bakar minyak tersebut. Terkait insiden ini, jurnalis kami dari Tribun News Sultra, Armand Tosepu, akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan, Armand. Ya, baik rekan, Dea. Selamat siang, Tribun News. Dari Konawe kami laporkan bahwa tepatnya pada hari kedua Hari Raya Idul Fitri kemarin, yakni pada tanggal 3 Mei 2022, sekitar pukul 15.30 terjadi kecelakaan lalu lintas beruntun di mana yang melibatkan sebuah truk tangki dengan mobil Daihatsu Terios, yang di mana mobil Daihatsu Terios ini memuat sebanyak 4 orang, termasuk supir, diantaranya keempat ini merupakan dosen di Universitas Halu Oleo Kendari. Kemudian akibat insiden ini juga menyebabkan seorang dosen yang menumpang mobil Terios ini meninggal dunia saat menuju perjalanan di Rumah Sakit Bah Teramas Kendari. Sementara di pengemudi mobil tangki milik Putra Pelita Bulukumba ini tidak mengalami luka. Dan juga dalam insiden ini melibatkan satu buah motor Vino yang dikemudikan oleh seorang perempuan bernama Eva Damayanti, beserta satu orang penumpangnya yang tidak mengalami luka. Sementara pengemudi motor tersebut mengalami luka ringan. Dari pantauan kami juga melihat bahwa insiden ini menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Poros Kendari Unaha, tepatnya di Desa Anggolomo Are, Camaten Anggolomo Are, Kabupaten Konawe, bahkan kemacetan panjang terjadi hingga di malam hari. Penyebab dari kemacetan bahwa banyaknya pengendara yang singgah melihat kendaraan yang mengalami insiden tabrakan ini dan juga kondisi arus lalu lintas dari Kendari Unaha, begitu pun sebaliknya juga mengalami kemacetan karena kondisi jalan yang sedang ramai saat itu. Kemudian juga kami laporkan bahwa empat penumpang yang merupakan dosen di Universitas Halu Oleo ini mengalami luka berat. Kemudian dilarikan di rumah sakit Bahterama Sekendari. Ada pun kronologi yang kami dapatkan bahwa mobil insiden kecelakaan ini pada saat mobil dayhat soterios yang berisi sejumlah dosen ini akan melambung kendaraan yang berada di depannya. Namun tiba-tiba di area berlawanan ada kendaraan yang berupa teruk hino tangki yang kemudian tidak bisa lagi dihindari terjadi tabrakan bahkan menyebabkan mobil dayhat soterios ini terlihat sangat rusak parah. Nah kemudian dari area yang sama mobil tanki-truk tanki ini ada motor yang dikemudikan oleh seorang perempuan bernama Eva Damayanti yang juga menabrak bagian belakang turuk hino ini. Namun dari informasi yang kami dapatkan pengendara tersebut, pengendara motor tersebut tidak mengalami luka yang cukup serius. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!